Membumikan Pancasila dan menyebarkan ideologi Pancasila terutama kepada 129 juta generasi muda tentu bukan perkara mudah. Lalu apa saja langkah dan cara yang akan ditempuh pemerintah? Sudah hadir di studio Dewan Pengarah BPIP, Rikard Bagun dan Direktur International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, Syafiq Hasan. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Rikard lebih dahulu. Apa maksud dari membumikan ideologi Pancasila, Pak Rikard? Ya, Pancasila sebagai ideologi selalu mengandung dua sisi. Pertama, sisi teoretiknya, lalu sisi prakteknya. Jadi apa yang disebut praksis. Jadi praksis itu adalah gabungan antara teori dan praktek. Artinya bagaimana mempraktekkan apa yang selama ini kita kenal Pancasila sebagai teori. Tujuan utamanya apa Pak Rikard? Tujuannya supaya nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari penghayatan pribadi maupun penghayatan kolektif kita sebagai bangsa. Karena Pancasila mengatur, bukan hanya mengatur, memberi inspirasi pada kita, memberi kekuatan pada kita bagaimana berperilaku dalam hubungan kita ke Tuhan, bagaimana hubungan sesama, bagaimana mengulai politik secara demokratis. Itu semua ada di sana. Nah tadi kita lihat Pak Presiden menyatakan bahwa salah satu konsen utamanya adalah bagaimana membumikan ini ke anak muda. 129 juta anak muda di seluruh Indonesia. Apa strategi BPIP untuk membumikan Pancasila, utamanya kepada generasi muda? Pertama dalam pertemuan tadi, itu sebetulnya bagaimana membangun ekosistem dalam proses sosialisasi dan internalisasi Pancasila. Nah terhadap anak muda tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pertama apa sih yang menjadi minat mereka. Jadi nilai-nilai Pancasila harus masuk ke wilayah yang membuat mereka senang. Oke, yang mereka gantungi seperti musik, film. Ya musik, karena ada satu kodar manusia itu kan bermain, menyenangkan, yaitu homo ludens lah istilahnya. Jadi yang menyenangkan itu adalah olahraga, musik, kemudian tontonan film. Nah itu harus dikembangkan dan itu ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa itu salah satu beberapa instrumen yang bisa mendorong. Mungkin Mas Afek bisa memberikan gambaran kenapa pemerintah begitu konsen untuk membumikan Pancasila. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini sehingga Pancasila perlu dibumikan saat ini? Saya kira negara merasa krisis ya, krisis ideologi. Karena era sekarang kan, bukan sekarang tapi paling tidak 10 tahun terakhir inilah era sosial media. Puncaknya di Pilpres kemarin. Kemudian polarisasi politik dan sebagainya. Dan terutama kebangkitan apa yang disebut dengan identity politik, identity politik, politik berdasarkan identitas. Ini yang menyebabkan negara merasa perlu untuk merakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Meskipun dalam perspektif saya agak reaksioner ya. Reaksioner dalam pengertian ini ada masalah lalu orang ribut ya. Harusnya seperti apa Mas menurut Anda? Seharusnya tidak reaksioner, seharusnya itu memang dibangun berdasarkan kebutuhan internal kita. Kita memang sedang membangun ideologi Pancasila untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau saya lihat sekarang ini kan karena ada fenomena kebangkitan ekstrimisme, kebangkitan radikalisme, intoleransi yang meningkat dan sebagainya. Lalu negara menganggap bahwa ini sebagai sebuah ancaman. Karena ini sebagai sebuah ancaman mereka mencari resepi, mencari resep. Untuk mengatasi itu. Resepnya itu kembali kepada Pancasila. Dan memang ini adalah sebuah ancaman? Ya bisa dibahami sebagai sebuah ancaman, tapi bisa dibahami bahwa kita memang membangun ideologi yang lambat gitu. Transisinya kan pada masa Pak Harto. Pak Harto jatuh, kemudian Pancasila ini seolah-olah tidak punya tuan. Tapi yang ingin saya tanyakan kemudian Pak Rikat, bagaimana kemudian strategi memumikan? Boleh misalnya kita lihat beberapa contoh seperti ada seminar, seperti ada pertemuan dengan masyarakat. Tapi apakah dengan paradigma hari ini, dengan bagaimana orang kemudian mendapatkan informasi, orang mengkonsumsi informasi, masih relevan? Offline-offline meeting seperti itu? Atau ada cara radikal yang ingin Anda lakukan? Ya ada beberapa level instrumen yang bisa digunakan sebagai bagian strategi. Pertama tentu dari segi membangun ekosistem yang saya sampaikan tadi. Pertama membangun kolaborasi. Karena ini pekerjaan besar, tidak mungkin sendiri. Kolaborasi dan di situ lalu ada integrasi. Dan integrasi ini sebetulnya ada beberapa unsur di sana. Pertama sinkronisasi. Lalu ada koordinasi juga. Lalu ada harmonisasi, lalu mendorong juga pada akselerasi. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka akan tumpang tinggi dan efektivitasnya tidak terukur. Makanya di sini diajak semua para pihak untuk terlibat. Lalu yang lain tentu pada level mediumnya. Harus ada mengamplifikasi. Jadi pertemuan-pertemuan terbatas seperti ini, itu akan tertutup di... Akhirnya kita dengar sendiri dalam ruangan tertutup, tetapi supaya didengar oleh dalam jangkauan yang jauh dan luas, itu perlu amplifier. Dan itu media. Yang pertama, yang mereka sukai, olahraga. Jadi kalau ingin kita membumikan ideologi Pancasila, gunakan yang namanya olahraga. Ini anak muda suka di sini. Yang kedua, musik. Tidak apa-apa, kita nebeng, didik kempot, tidak apa-apa. Titip sama sad boys, sama sad girl, tidak apa-apa. Di sahabat amyar, tidak apa-apa. Titipkan satu lirik, dipamer bujo, tidak apa-apa. Ini media-media memang disukai anak-anak kita, anak-anak muda kita. Musik itu nomor dua, hati-hati setelah olahraga. Yang ketiga, film. Gunakan ini, tiga ini, media yang paling disukai oleh anak-anak muda kita. Pelahraga, musik, film. Kenapa anak muda, Pak Rikard? Pertama, dari segi demografi, sekarang anak muda 48 persen, koma enam. Atau kalau diangkakan, 129 juta. Oke, mayoritas? Jadi, hampir setengah. Dan ke depan ini, jumlah akan bertambah. Dan mereka, termasuk kelompok yang sebetulnya dalam usia formatting years itu, mereka dipengaruhi oleh macam-macam pikiran, ideologi, kegagasan. Termasuk pikiran post-truth, hoax? Semuanya. Sekarang kan kalau Hariri mengatakan bahwa kita ini adalah the epidemic of fake news, hoax. Karena itu, dan mereka yang mengkonsumsi berita lewat sosmed, lewat digital, itu akan termudah, sangat mudah akan mendapatkan informasi yang antara benar dan salah. Tapi hoax pun juga menyerang ibu-ibu rumah tangga. Hoax juga menyerang, misalnya, bapak-bapak yang ada di komunitas-komunitas lokal. Nah, bagaimana juga menyasar mereka yang kita tahu bahwa salah satu menyebarnya hoax adalah melalui sosial media seperti WhatsApp, sehingga menggunakan YouTuber, menggunakan Instagram, menggunakan seleb tweet. Itu bukan silver bullet, Pak. Bukan solusi. Ya, karena itu kita harus menyadari juga apa yang disebut sharing dulu sebelum sharing. Jadi ada literasi tentang penggunaan sosial media. Kalau itu tidak dilakukan, maka bisa nanti orang tersesat. Artinya, pembumian ideologi Pancasila juga diikuti dengan effort-effort yang lain, salah satunya adalah digital literasi itu, ya Pak? Harus. Dan itu salah satu keharusan. Oke. Kalau Mas Syafiq melihat dengan mendekati anak muda dan menjadikan mereka sebagai, ibaratnya, prioritas untuk ditargai dalam memulihkan Pancasila, apa yang bisa Anda sarankan untuk pemerintah agar ini efektif, Mas? Anak muda itu kan rata-rata masih di bangku sekolah, ya. Katakanlah mulai SMP, SMA sampai berkurang tinggi. Di situ saya kira kita harus bermain peran. Tidak hanya dalam pengertian yang umum, melakukan digital literasi kepada anak muda secara umum, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana anak muda dalam proses pendidikan yang sudah disediakan oleh negara ini mampu menjadi, apa namanya, semacam, apa ya, penyebar nilai-nilai Pancasila yang sejak dini. Oke. Nah, nilai-nilai Pancasila yang menurut Anda harus diprioritaskan oleh pemerintah, BPIB, di tantangan yang kita hadapi hari ini, nilai-nilai yang mana, Mas? Ya, kalau kita bicara nilai-nilai, saya kira dari lima sila Pancasila itu kan sangat luas, gitu. Tapi, salah satu hal yang menjadi pemicu utama dari revitalisasi Pancasila yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah kebangkitan soal paham ekstrim, ya. Paham ekstrim keagamaan yang juga masuk ke sekolah. Oke, artinya sila satu masuk? Sila ketiga, persatuan juga masuk. Keempat, demokrasi juga masuk, begitu? Ya, anak dilatih untuk hidup demokratis, solidaritas kepada teman-temannya, saling menolong, dan sebagainya. Saya kira itu penting ditanamkan sejak di sekolah, ya, sekolah dasar sampai... Terkait dengan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Kartu Indonesia Sejahtera misalnya, ataupun program-program yang lain juga harus dicantolkan dengan nilai-nilai Pancasila ini. Bagaimana nanti mengkomunikasikan ini, Pak, antara program pemerintah dan kaitannya dengan sila-sila di Pancasila? Ini soal narasi saja sih. Jadi semua hal harus diberi, pertama konten tentu, infrastruktur konten, tapi harus memberi pemakna dalam konteks Pancasila. Misalnya satu harga, itu kan soal keadilan sosial. BBM satu harga, soal keadilan sosial. Infrastruktur itu bisa menyatukan. Jadi jalan raya itu bukan sekedar fisik, tetapi juga kita memberi makna bahwa ini juga bisa menyatukan. Oke, artinya segala program pemerintah akan nantinya diberi narasi, diberi messaging sesuai dengan asas-asas Pancasila. Saya mau nambahkan, misalnya di negara maju, bukan di negara maju, di negara lain, selalu setiap hari, setiap pidato pejabat, dia akan membuat kita bangga sebagai negara yang demokratis, yang menjaga lingkungan, yang menjaga keadilan sosial. Jadi itu harus dibicarakan setiap hari, setiap kesempatan, ibaratnya doa lah, mantra. Oke, ini ada sudah yang kelihatan banget yang disampaikan oleh Presiden ketika menyampaikan 6 salam, 6 agama berbeda sekarang di setiap acara-acara kenegaraan. Di Australia kita tahu bahwa mereka selalu membuka speech ataupun acara dengan penghormatan mereka kepada traditional owner of the land, pemilik tradisional dari itu. Apakah kita akan membuka acara-acara kita nanti selain salam 6 keagamaan atau hal yang lain Pak, yang mengingatkan kita pada Pancasila? Ya ada plus minusnya, karena kalau politik identitas, jadi salam yang 6 itu juga harus kita review, karena itu kita masuk ke dalam wilayah tentang politik identitas lagi. Apakah mungkin misalnya hanya satu saja, salam Pancasila? Nah, karena menyatukan. Mas Syafiq setuju nggak nih? Ya, salam ini, salam. Kalau dulu kan para Fondeng Fahda, mereka bilang selamat pagi, selamat siang. Sudah, setik. Ya, sudah. Karena kita sudah di Indonesia, jadi kita tidak masuk ke ruang-ruang yang sangat... Soalnya kalau 6 itu nanti agama yang tradisional yang ada di Kalemantan, ada pedalapan juga nggak terwakili. Mas Syafiq tanggapannya gimana? Saya setuju. Salam Pancasila ya? Salam Pancasila atau salam Indonesia? Salam Indonesia. Jadi salam Pancasila saya kira relevan ya dalam konteks ini. Tapi juga kita harus pikirkan bahwa jangan sampai kita mengintrodusir jargon-jargon baru, tapi kita juga melupakan problem yang kita hadapi selama ini. Memang bahwa politik identitas itu menjadi problem, tapi apakah gantinya lalu kita menyatakan salam Pancasila saja? Tanpa kita misalnya melakukan penanganan secara langsung terhadap isu-isu yang krusial yang dihadapi oleh kita selama ini. Contohnya ekstremisme itu? Ya, ekstremisme, polarisasi, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan orang memandang bahwa Pancasila itu sudah nggak berguna lagi. Nah, itu saya kira. Jadi kita mulai dari kerja-kerja yang menurut saya secara pribadi dimulai dari kerja-kerja nyata dibandingkan dengan launching, revitalisasi Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, tapi hanya verbalistik, dan narasi saja, tanpa ada praksisnya seperti mana yang dikatakan. Jadi kita tunggu sekali ini nanti, sebetulnya prakteknya, dan juga mengubah apa yang terjadi ini dengan Pancasila sebagai dasar ataupun sebagai ideologi. Nah, selain anak muda, Presiden juga menekankan pentingnya ideologi untuk kementerian-kementerian kita, lembaga-lembaga negara kita, Pak Rikard. Apa alasannya? Karena kita sudah dengar di pemberitaan bahwa di kementerian, di aparat sipil negara, ASN, itu mengalami disorientasi ideologi. Jadi itu harus dirapikan. Yang tinggi itu, prosentasenya. Persentasenya macam-macam lah. Dan ini tadi dengan sengaja saya pikir yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa memang mulai dari rumah sendiri lah, sampai unit pening kecil. Karena kalau ini diberes, pasti nanti akan semua akan... Pak Rikard, terakhir, apa tadi yang disampaikan oleh Presiden, apa kemudiannya akan kita lihat ke depan? Perbedaan apa yang akan kita lihat ke depan dari bangsa ini, dari cara kita berbangsa dan juga bernegara? Pasca Presiden tadi, yuk kita bumikan ideologi Pancasila. Ya, kita sudah berjalan hampir 75 tahun sebagai negara, dan basisnya, ikatannya adalah Pancasila. Nah, tentu dengan dikatakan ini, lalu tidak akan terjadi disorientasi nilai, pijakannya sama, seperti yang Bapak Presiden katakan. Kalau tidak ada orientasi nilai yang sama, maka akan satu ke kiri, satu ke kanan, lalu tujuannya tidak akan tercapai. Baik. Saya kira mudah-mudahan dengan kita berputar untuk Pancasila, pembangun dipercepat, Indonesia akan makin hebat, makin kuat, makin cepat melangkah untuk menggapai kesejahteraan yang seperti inginkan. Pak Rikard, terima kasih. Mas Syafik, terima kasih atas insight-nya di program Prime News Malam Hari ini.